Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriy Adili Brilian Kali ini saya akan menginformasikan tentang Insentif Kartu Prakerja Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang Dan mendapatkan informasi terbaru mengenai Kartu Prakerja Beberapa hari yang lalu saya sempat mengupload video Bahwa pencairan insentif Kartu Prakerja sudah banyak yang cair Terutama kemarin yang saya informasikan Bahwa yang sudah cair itu Yang saya informasikan Yang peserta menggunakan rekening BNI Kemudian ada banyak pertanyaan Kenapa peserta yang menggunakan rekening e-wallet Proses pencairannya memakan waktu yang lama Saya sudah mendapatkan jawaban dari prakerja.go.id Saya mendapatkan informasi jawaban tersebut dari Instagram Prakerja.go.id Karena di komentarnya ada beberapa peserta yang menanyakan hal tersebut Kenapa yang menggunakan rekening e-wallet Ada yang belum cair Seperti menggunakan link saja OVO maupun GoPay Nah disini salah satu pertanyaannya dari salah satu peserta prakerja Pertanyaannya ya ini Yang pakai GoPay kapan cair min Butuh banget padahal Kemudian dari admin prakerja.go.id menjawab Halo pencairan dana insentif melalui e-wallet Membutuhkan waktu lebih untuk proses pengecekan Mohon ditunggu ya Nah ini penjelasannya Kemudian ada juga pertanyaan lain dari peserta kartu prakerja Min kalau pakai OVO kapan cairnya Kemudian dari pihak prakerja menjawab Pencairan dana insentif melalui e-wallet Membutuhkan waktu lebih untuk proses pengecekan Mohon ditunggu ya Nah itu penjelasan dari admin prakerjanya Oke dapat disimpulkan Artinya kita sebagai peserta yang menggunakan rekening e-wallet Baik OVO, link aja maupun GoPay Untuk proses pencairannya Memakan cukup waktu lama Karena Dari pihak prakerja Melakukan pengecekan dahulu Karena terkait dengan syarat pencairan insentif Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu Ada beberapa syarat pencairan insentif Seperti di upload di akun instagram prakerja.go.id Di sini dijelaskan Untuk pencairan insentif Pastikan kamu memenuhi 5 syarat berikut Yang pertama di sini Sudah memberikan ulasan dan rating pelatihan Kemudian pastikan rekening bank Atau akun e-wallet yang tersambung Dengan akun prakerja Masih aktif Artinya Akun GoPay Link aja atau OVO kita harus selalu aktif Nomor yang digunakan Akun e-wallet Harus kita periksa terus Masa aktifnya Kemudian Nik pada rekening bank Atau akun e-wallet Yang tersambung Harus sama dengan Nik Ketika mendaftar akun prakerja Selanjutnya Pastikan akun e-wallet Sudah di upgrade Nah di sini artinya Pastikan juga E-wallet kita sudah di upgrade Baik OVO Link aja Maupun GoPay Kemudian ada langkah-langkah update-nya Di sini juga dijelaskan Di akun channel youtube saya Juga sudah ada Tutorial Installer dan upgrade Akun e-wallet Baik GoPay OVO Dan link aja Silahkan teman-teman Bisa cari di channel youtube saya Kemudian di sini Pastikan nomor hp Pada akun e-wallet Yang tersambung Dengan akun prakerja Tidak diganti Selama 5 bulan ke depan Nah ini teman-teman Tidak boleh mengganti Nomor yang Ada di akun e-walletnya Baik OVO Link aja Ataupun GoPay Karena nomor tersebut Itulah yang Digunakan Untuk verifikasi Dari akun e-wallet Pastikan teman-teman Selalu cek Masa aktif nomornya Pastikan Kalau masa aktifnya Tidak lama lagi Diisi pulsa Biar masa aktifnya Bertambah nomor hp Nah itulah informasi Yang bisa saya bagikan Semoga teman-teman semua Yang insentifnya Belum cair Cepat cair Dan teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe Untuk mendukung channel ini Agar terus berkembang Dan mendapatkan informasi Terbaru Mengenai kartu prakerja Terima kasih sudah menonton Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton